Halo hari ini saya akan membuat puding dari kacang hijau kacang hijau rendam dulu habis itu kita rebus setelah rebus ambil airnya untuk membuat puding pisahkan dagingnya dari airnya pakainya dengan agar-agar batang ya agar-agar batang natural ini bebas bahan kimia dan ini belum di melalui proses jadi masih sangat natural rendam setelah itu tiriskan setelah tiris kita pisahkan dulu kita siapkan airnya lalu masukkan airnya air kacang hijau ini saya menggunakan sebanyak 600 mili ya 600 mili untuk satu batang agar-agar ini untuk pemanisnya bisa tambahkan gula molasses saya biasa menggunakan gula molasses sebab gula molasses adalah gula yang rendah kalori glikemixnya rendah jadi sangat aman untuk yang baik diabetes kanker maupun penyakit lainnya untuk teman-teman yang lain juga bisa menggunakan gula aren atau gula palem yang lebih ramah lingkungan ya yang lebih baik untuk kesehatan masak sampai mendidih sampai agar-agarnya ini nanti tercampur dan mendidih setelah mendidih seperti ini lalu matikan apinya biarkan dia agak mendingin sementara itu kita siapkan loyang loyangnya dasarnya kita ambil dagingnya kacang hijau itu untuk taruh di dasarnya ditatah di loyangnya tiriskan dulu ya teman-teman kacang hijaunya dari airnya setelah tertata tuangkan agarnya ke dalam loyang sedikit aja dulu sebagiannya dulu ya setengahnya dulu pelan-pelan tunggu sampai dia agak set baru kemudian kita lanjutkan lagi tujuannya adalah supaya kacang hijau nanti enggak ngambang ke atas gitu ya kalau langsung di disiram semuanya jadi biarkan yang dasarnya dulu mengeras dulu kemudian kita baru kasih tambahan lapis selanjutnya tuang semua agarnya sampai habis kita isi sampai ke loyangnya sampai agarnya habis dan biarkan dia set lalu kita biarkan sisikan kita buat yang untuk lapisan keduanya kita siapkan Oke sekarang kita akan membuat untuk lapisan kedua yaitu agar-agar satu batang yang direndam dengan air 600 mili 600 mili air masak sampai mendidih kemudian biarkan dia agak dingin hangat tambahkan mede-mede yang sudah saya rebus dulu ini sampai mendidih supaya lembut kemudian tiriskan lalu blender bersama agar-agar tadi yang kita kita masak yang ini tanpa gula ya saya menggunakan agar-agar ini setengah saja kita mas kita blender bersama medenya ini tambahkan sedikit garam lalu blender sampai halus sampai menjadi krem begini ya kemudian kita tuang ke dalam loyangnya sebagai lapisan yang kedua saya menggunakan mede sebanyak satu kap mangkok kecil ya tidak penuh tuang dan biarkan sampai lapisan yang kedua ini set dan kita siapkan untuk lapisan yang ketiganya kemudian kita akan membuat untuk lapisan ketiga lapisan paling atas lapisan ketiga ini kita pergunakan sisa dari agar-agar tadi yang kita pakai setengahnya dengan tambahkan tiga buah kurma yang sudah direndam terlebih dahulu buang bijinya kemudian kita tambahkan sedikit garam oh ya lupa tambahkan sedikit kacang hijaunya daging kacang hijaunya itu kita tambahkan sebelum di blender ini saya tadi udah terlanjur saya blender dulu sebelum ditaruh jadi blender kurmanya dulu habis itu ini tambahkan sedikit lagi daging kacang hijaunya di blender setelah halus tuang ke atas loyangnya sebagai lapisan yang terakhir lapisan ketiga untuk menuang lapisan yang ketiga ini kita harus menunggu sampai lapisan yang keduanya set dulu ya teman-teman baru kita tuang untuk lapisan ketiganya oke lalu biarkan dingin set membeku kita simp set ya simpan di kulkas nah ini sudah jadi udah beku siap disajikan karena menggunakan loyang seperti ini memang agak susah dikeluarkan sebaiknya menggunakan loyang plastik jadi lebih mudah dikeluarkan dan ini pengeluarkannya lumayan mengguna energi juga ya oke kita potong lihat hasilnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat mencoba buat teman-teman terima kasih sudah mengunjungi video saya teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan di subscribe dulu ya dan kalau suka di like dan di share ya teman-teman biar video ini semakin banyak orang yang tahu dan semakin berkembang sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati